Teman, ayo ikut otan mengenal lebih dekat ambasador dan amor. Selain memiliki tubuh yang atletis dan stamina yang mantap, Koli juga termasuk cerdas. Hasil penelitian yang dilakukan seorang profesor asal Kanada bernama Stanley Coren menyebutkan bahwa Koli memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata anjing jenis lainnya. Selain cerdas, yang membuat orang jatuh cinta pada anjing ini adalah warna bulunya yang cantik. Anjing rafkoli dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan warna bulunya. Jenis pertama adalah jenis sable and white seperti anjing-anjing ini. Koli dengan warna bulu sable and white adalah corak warna yang terpopuler. Soalnya di Amerika ada film berjudul Lessie yang tokoh utamanya anjing rafkoli yang mirip banget sama si Amor. Amor ini adalah anjing koli jantan yang berusia 2,5 tahun yang mulai masuk masa pubertas. Ini artinya anjing sudah siap kawin dan berkembang biak. Oh iya teman, anjing yang umurnya 2,5 tahun itu sama dengan manusia yang berusia 18 tahun. Soalnya 1 tahun umur anjing sama dengan 7 tahun usia manusia. Nah, kalau yang ini namanya Flora. Flora ini anjing rafkoli yang berumur 1,5 tahun. Kalau anjing betina biasanya sudah mulai siap kawin saat berumur 1 tahun. Berbeda dengan anjing jantan yang bisa kawin kapan saja. Anjing betina hanya mau kawin saat ia sedang estrus. Estrus adalah saat indung telur anjing betina mengeluarkan sel telur yang matang untuk dibuahi. Nah, kebetulan sel telur anjing mampu bertahan hingga satu minggu sebelum dibuahi. Sehingga seekor anjing betina bisa kawin dengan beberapa pejantan sekaligus. Wah, anjing betina ternyata playgirl ya.